Shintai Yong soroti kemistri antar pemain Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023. Pelatih Timnas Indonesia Shintai Yong menilai kemistri antar pemain Timnas Indonesia U22 semakin membaik di SEA Games 2023. Hal tersebut tentu menjadi modal bagus untuk mewujudkan ambisi anak asuhan Indra Syafri meraih medali emas di ajang SEA Games kali ini. Squad Garuda Nusantara, julukan Timnas Indonesia U22, saat ini belum terkalahkan dalam babak penyisihan grup SEA Games 2023. Kepastian itu usai tim tersebut menang 3-0 atas Filipina dan 5-0 atas Myanmar. Colt Shintai Yong mengatakan tim asuhan Indra Syafri makin kompak dari hari ke hari. Itu cukup penting agar Marcelino Ferdinand dan kolega makin percaya diri menghadapi laga-laga selanjutnya pada SEA Games 2023. Dari tiap pertandingan, pemain chemistrinya makin baik, ucap Shintai Yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut berharap kepada Indra Syafri agar melibatkan tim psikolog untuk mengetahui kondisi psikologis para pemain Timnas Indonesia. Tujuannya agar dia ada gambaran tentang kondisi para pemainnya lebih detail. Saya harap Coach Indra menghadirkan tim psikolog untuk hadir ke Kamboja. Itu untuk buat mereka semakin jadi satu, ucapnya Shin. Shintai Yong mengatakan psikolog juga berperan untuk meningkatkan mentalitas para pemain supaya tampil menggila di lapangan. Alhasil, Timnas Indonesia U22 akan selalu siap menatap laga siapapun lawannya. Indra Syafri pastikan anak asuhnya selalu bugar di ajang SEA Games kali ini. Pelatih Timnas Indonesia U22, Indra Syafri, memastikan semua anak asuhnya dalam kondisi bugar dan tidak ada yang cedera jelang lanjutan fase grup cabur sepak bola SEA Games 2023. Apalagi, mereka punya waktu istirahat lebih panjang. Ya seperti yang dilihat dari latihan terakhir kita, Timnas Indonesia U22, tidak ada yang cedera dan dalam kondisi fit semua, kata Indra. Enggak sama dengan negara lain. Lebih menguntungkan kita, ucap Indra. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.